Jika kita kurang teliti, biasa yang terjadi adalah buah yang sudah besar seperti ini akan mengalami kerontokan. Bukan hanya buahnya saja, kawan-kawan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo, kawan-kawan. Kembali lagi dengan Ardana PT. Nah, ini kawan-kawan buah cabainya luar biasa sekali mengkilat seperti ini. Sudah besar-besar dan lebat sekali luar biasa seperti ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, khususnya di dalam merawat tanaman cabai di pasir generatif atau pasir pembuahan seperti ini. Jika kita kurang teliti, biasa yang terjadi adalah buah yang sudah besar seperti ini akan mengalami kerontokan. Bukan hanya buahnya saja, kawan-kawan. Tetapi bunga seperti ini pun akan terontok. Nah, ada beberapa faktor penyebab daripada kerontokan bunga dan buah. Salah satu penyebab yang utama biasanya adalah diserang oleh hama dan penyakit seperti lalat buah. Tetapi juga faktor lain biasanya terjadi kerontokan itu disebabkan kekurangan unsur kalsium dan kalium. Ini sangat berperan penting di dalam pertumbuhan ataupun di pasir generatif seperti ini. Jadi, kalau kita kurang teliti dalam merawat atau memperhatikan tanaman cabai yang kita tanam ini, bisa mengalami kegagalan akibat kerontokan, kawan-kawan. Nah, salah satu penyebab yang seperti sudah saya sampaikan tadi adalah serangan lalat buah. Jadi, kita harus teliti sekali memperhatikan apakah tanaman kita dalam kondisi aman ataupun tidak aman. Jadi, kita harus mempersiapkan secepat mungkin pengendalian khususnya serangan hama penyakit yaitu lalat buah. Nah, di dalam perawatan tanaman cabai, kalau kekurangan nutrisi juga mengakibatkan kerontokan. Jadi, kita harus melakukan pengocoran juga dengan kalsium dan kalium dan ditambah dengan boron. Itu sangat penting sekali. Biasa yang kita lakukan di dalam pengocoran itu menggunakan kalsium dimix sama boron. Sedangkan kaliumnya kita lakukan dengan cara sistem spray. Nah, kalium yang kita gunakan biasanya kalinet, kawan-kawan. Tetapi, terserah kawan-kawan mau memakai yang mana itu terserah daripada petani masing-masing. Nah, seperti ini kondisinya, kawan-kawan. Luar biasa sekali sudah buahnya. Dan bunganya sangat lebat sekali. Ini juga hampir merata dia. Ini kita sudah rampel ini daun-daun kecil serta tunasnya, kawan-kawan. Jadi, bersih seperti ini dia batangnya. Karena musim penghujan biasanya rentan dengan serangan jamur, khususnya busuk daun. Nah, kemarin kita sudah melakukan penyeprian dengan menggunakan pungisida Bion M, kawan-kawan. Ini juga kita sudah bersihkan. Nah, ini salah satu cara yang kita gunakan untuk mengendalikan lalat buah adalah menggunakan lim seperti ini, kawan-kawan. Jadi, perangkap ini sangat efektif sekali tanpa melakukan penyeprian atau penyemprotan. Jadi, ini lalat buahnya sudah baru tadi kita memasangnya sudah banyak seperti ini. Makanya, begitu tanaman cabai berbuah di pasir generatif itu, kita harus sudah siap-siap. Karena lalat buah itu kadang-kadang ada masanya. Kadang-kadang kita menanam cabai aman dari serangan lalat buah, tetapi kadang-kadang baru keluar buah satu atau dua sudah diserang lalat buah. Nah, untuk antisipasi seperti itu, kita langsung melakukan pemasangan perangkap seperti ini. Nah, ini kawan-kawan. Ini dia baru kena, langsung nempel. Jadi, dengan demikian serangan lalat buah bisa terkendalikan. Tetapi juga kita harus melakukan penyeprian, kawan-kawan, biar lebih efektif. Nah, lem yang kita gunakan seperti ini, kawan-kawan. Jadi, mungkin tidak kelihatan, agak gelap. Jadi, lem insek, lem lalat untuk serangga, seperti ini. Jadi, sebenarnya banyak model lem lalat buah itu tergantung dari daerah masing-masing, kawan-kawan. Jadi, kalau kita kadang-kadang menggunakan merek yang seperti ini, kadang-kadang menggunakan merek yang lain. Tergantung daripada mana yang kita dapat di toko pertanian, kawan-kawan. Nah, ini baru segini saja sudah banyak lalat buahnya, kawan-kawan. Nah, seperti ini juga, kawan-kawan, sudah nempel. Ini salah satu perangkap yang lainnya. Nah, hal yang paling penting dalam memasang lem atau perangkap lalat buah adalah jangan terlalu tinggi tempatnya, kawan-kawan. Seperti ini, tidak terlalu tinggi. Jangan melebihi tinggi daripada tanaman cabai. Nah, itu tanaman cabainya lebih tinggi daripada perangkap ini. Jika memasang perangkap lebih tinggi daripada tanaman cabai, biasanya kurang efektif, kawan-kawan. Dan kita memasang perangkap lalat buah seperti ini tidak di dalam tanaman cabai, tapi di luarnya seperti ini, kawan-kawan. Nah, kita di luarnya banyak tanaman juga. Ada talas, ada pepaya California juga kita tanam di pinggirnya, kawan-kawan. Jadi, dengan sistem lebih rendah pemasangan lem lalat buah daripada tanaman cabai itu sangat efektif, kawan-kawan. Seperti itu, kawan-kawan. Itu lebih rendah daripada ini tanaman cabai. Dia hampir di bawah ini, sekitar segini. Jadi, tetap tanaman cabai lebih tinggi daripada perangkapnya, kawan-kawan. Nah, ini buah cabainya. Bunganya sangat lebat, luar biasa, kawan-kawan. Ini sudah cukup tinggi, seperti ini. Terima kasih, kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga ke depannya kita menjadi sukses sama-sama. Terima kasih, kawan-kawan.